KB, Keluarga Berencana Keluarga Berencana adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, memindah ketahanan, serta kesejahteraan anak. Tujuan Tujuan dilaksanakan program KB yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan sosial ekonomi keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera yang dapat mengenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis kontrasepsi Yang pertama ada pil KB Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan esterogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Terdapat 21-35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus berkelanjutan. Ada pun kelebihannya Tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalannya hanya sekitar 8 persen Haid menjadi lancar dan nyeri haid berkurang. Ada pun kekurangannya Harus dikonsumsi setiap hari pada jam yang sama Tidak dapat mencegah penyakit menular seksual Dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembukuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Yang terakhir tidak cocok dengan wanita dengan kondisi medis tertentu Seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan kanker rahim, migrain, serta tekanan darah tinggi Dua, kondom pria Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke pagina dan mencapai sel telur Kelebihan 1. Harga terjangkau 2. Praktis dan mudah digunakan 3. Dapat mencegah dari penyakit menular seksual 4. Mudah diperoleh di toko atau apotik Kekurangan 1. Tingkat kegagalan mencapai 15% Terutama jika penggunaan kondom kurang tepat 2. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi Mis kontrasepsi yang ketiga yaitu suntik KB Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestogen atau progestin Dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan Ada pun kelebihannya yaitu Yang pertama, lebih efektif dan praktis dari VIL-KB Yang kedua atau yang terakhir, tingkat kegagalan pada suntik KB kurang dari 1% jika digunakan Created using Powtoon Selamat menikmati